Oke, jadi sekarang kita bakal ngerjain soal Sharaway lagi Jadi, sebenernya Sharaway sama Lydia itu sebenernya mirip banget Bahkan, thought-nya aja sama-sama Gambarnya juga sama kadang-kadang And, soalnya juga kadang-kadang sama sih Tapi gak semuanya Tapi gue menemukan soal yang di Sharaway itu dipake di soal Tutor Ya, di soal Tutor maksudnya Ya, menurut gue aneh aja gitu Dan kayak, oh jadi ini sumber Asdos atau kayak apaan gitu So yeah, it's interesting actually So that a firefighter restraints the from a branding building Directs a stream of water from a fire hose at angle teta Above the horizontal as shown in figure 4.2 Well, 2.1 If the initial speed of the stream is V1 At what height does the water strike the building? So, jadi kita gak dikasih angka sama sekali kan? So, this is actually Salah satu soal yang menantang di fisika itu Ketika lu gak dikasih angka sama sekali gitu kan Jadi lu disuruh nulis equation Dalam bentuk equation gitu maksudnya Nah, jadi kan kalo di soal ini itu kan Kita kan pake ini ya Pake ini aja Jadi kita bedah dulu nih guys Kita tau Kalo kita bikin kayak gini Ini gitu kan kita bisa jadi Kecepatan Eh, sorry Disini di kecepatannya aja deh Biar lebih jelas Di kecepatan itu kan pasti ada kecepatan yang Y Ada kecepatan yang X kan Berarti kan kalo yang pake tetanya itu disini Atau yang disini Kalo kita mau bikin diagramnya lebih luas lagi Karena tetanya disitu Berarti kan Esensinya itu kan kayak gini nih Ya kurang lebih kayak gitu kan Nah, berarti adalah yang disini itu kan Berarti V inisial Cos theta Inisial kan Dan disini berarti V I sin theta Inisial kan Nah, disini theta inisial Dulu theta I gitu Nah, disini kan kita udah Nge-breakdown komponennya kan Berarti disininya itu sebagai Vx Disini berarti Vy nya kan Nah, kita Bukan dulu satu nih Kalian pasti tau kan Rumus X Di gerak pada bola itu Apaan jaraknya X itu Sama dengan Vx Kali T Plus Setengah At kwadrat Nah, karena ini X dalam bentuk X Kita X-in semua Dan terus kan kita lihat nih Kalau di dalam Gerak pada bola Kecepatan Geraknya itu dalam Sumbu X nya itu Akselerasinya 0 kan Percepatannya Nah, makanya kita masukinnya A nya sebagai 0 gitu Meanwhile Si X nya itu Bisa kita masukin Sebagai V I Cos theta I Dikali waktu kan Dan X nya itu disini D kan Sebagai fungsi D Maka kita bisa bikin Fungsi T kan T berarti T itu D D bagi ini kan D dibagi Vi Cos theta I kan Nah, itu sudah selesai Buat urusan Buat urusannya si X kan Berarti misalnya kita Ngurusin si Y kan Nah, Y ini Yang lebih tricky Misalnya kalau Kalau disini itu kan Y nya sama juga sih Rumus jarak Y sama dengan VYT Plus setengah At kwadrat Nah, berarti kan Y nya itu kan Kita lihatnya kan H kan Ini tuh sebenarnya Rumus sama ini kan sama Sebenarnya Cuman ya Diversinya saya misalnya Gue bikin yang disini tuh S deh S sama dengan VT Plus setengah T kwadrat Dengan S nya sebagai jaraknya Nah, terus kan Kalau Y itu kan berarti Kita pakai VY Dan blablabla Dan terus ada Berarti kita pakai Ini lagi Dan Y nya itu kan Kita bikin dalam bentuk H kan Berarti kita bikin H Dan gimana VY nya itu Kita pakai disini kan Vi sin theta Inisial dikali T kan T nya itu kita pakai ini kan Berarti disini kita bikin D Per Vi Cos theta I kan Plus setengah T kwadrat kan Ini kenapa kayak gini coba Ini ketidak kompabilitas Snipping tool Buat dia jadi notes Terus berarti kan disini itu kan Plus nya itu kan A nya itu Minus G kan Kalau dalam sumbu Y itu kan Pas pentak gravitasi kan adanya kan Berarti disini pakai minus G Pakai 2 nya berarti per 2 Dan T nya itu ini lagi kan berarti Berarti tinggal D Per Vi Cos Theta I Kwadrat kan Terus berarti disini kan tinggal jadi tan kan disini Berarti disini bakal jadi Vi nya juga bisa dicoret Berarti bakal jadi D Tan Theta I kan Min D per 2 D Per Vi Cos Theta I Kwadrat kan Nah berarti udah kita bisa simpulin Kalau persamaan nya itu dalam bentuk ini H nya H sama dengan ini Ya gak ada angka juga kan Jadi emang dia minta dalam bentuk rumus gitu guys Jadi Kalau kalian Lihat soal ini Bakal ada banyak soal tanpa angka gitu Ya Ini pakai equation Sebenernya sama aja sih Kalau ada soalnya juga dikasih kasus sama angkanya gitu Ketinggianya berapa tinggal masukin aja gitu Tetanya berapa Kecepatan awalnya berapa Ini udah Ya tipsnya sih Kalau ngerti soal fisika sih Kalian masukin dulu kayak giniannya dulu Jangan langsung kalian masukin angkanya Masukin angka itu terakhir Setelah kalian udah dapet hal sama dengan Atau sesuatu yang dicari sama dengan gitu Sekian dari saya Terima kasih